Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas matokulia machine learning dengan materi pembahasan yaitu algoritma binary search dimana tugas ini disusun oleh Iman Fathur Rahman Isek Lutfi dan saya sendiri yaitu Trifat Mawati binary search adalah algoritma pencarian untuk data yang terurut pencarian dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah-tengah data kemudian membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tengah bila data yang di tengah sama dengan data yang dicari berarti data ditemukan namun bila data yang di tengah lebih besar dari data yang dicari maka data dipastikan bahwa data yang dicari kemungkinan berada di sebelah kiri dari data tengah dan data di sebelah kanan data tengah dapat diabaikan proses pencarian binar proses pencarian binar menggunakan elemen yang dicari yaitu key key akan dibandingkan dengan elemen tengah dari penampung prosesnya itu ada tiga yaitu low mid dan end mid disini dibandingkan dengan elemen di tengah dengan key jika key lebih besar dari mid ambil elemen dari mid sampai dengan n untuk proses berikutnya kemudian jika key lebih kecil dari mid maka ambil elemen dari low sampai mid untuk proses selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh isi putih nah untuk proses pencarian binar disini kan ada nilai paling kecil ada nilai tengah dan n nilai tengah atau middle nah disini contohnya nilai yang dicari itu kurang dari nilai tengah itu middle maka nilai tengah itu dikurangi 1 dan nilai sebelum tengahnya menjadi n dan low berarti n dibagi menjadi n per 2 elemen kemudian dicari lagi dan ternyata nilai key lebih dari nilai mid maka n per 2 dibagi menjadi n per 4 dan seterusnya sampai tersisa 2 elemen saja untuk studi kasus nah disini mencari data dengan nilai 33 dari array bertipe integer yang sudah diurutkan dari angka paling kecil menjadi angka paling besar nah angka paling kecilnya yaitu 6 dan yang paling besar atau n yaitu 97 nah untuk tahapan pertama yaitu mencari nilai tengah kita bisa mencari nilai tengah dari jumlah array disini jumlah arraynya ada 15 karena dimulai dari 0 maka disini ada 14 kemudian didapatlah nilai tengahnya yaitu array ke 7 array ke 7 itu nilainya 53 kemudian dibandingkan nilai yang dicari yaitu 33 dengan 53 dan ternyata nilai key atau nilai yang dicari itu kurang dari 53 maka ambil nilai sebelum tengah atau array ke 6 yaitu 51 dijadikan n materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu iman paturahman terima kasih kemudian akan dilanjutkan oleh saya sekarang nilai low ada di 6 kemudian nnya ada di 51 kemudian dicari lagi nilai mid nilai mid dicari dengan nilai low ditambah nilai n dibagi 2 kemudian dihasilkan mid nya mid nya adalah 25 kemudian dibandingkan dengan pencarian tadi 33 25 dibanding 33 maka lebih besar kemudian yang diambil adalah mid ke n kemudian nilai low nya sekarang berada di 33 kemudian n nya ada di 51 dicari lagi nilai mid nya nilai mid nya sekarang ada di 43 nah 43 dibandingkan lagi dengan yang dicari tadi yaitu 33 maka 33 berada di lebih kecil maka itu ada di low sekarang ada di low mid karena prosesnya sudah karena prosesnya tinggal 1 maka proses berhenti disini karena datanya sudah ditemukan terima kasih mungkin sekian presentasi dari kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya wabilahi taufiq wal hidayah wawon 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 terima